Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua, semoga kesehatan bahagia ya Di video kali ini, saya baru kedatangan paket dari si cepat Paketnya ini salah satu mechanical series yang rilisnya bareng dengan Spin Cobra Ini adalah Proto Saber Evolution Ini mobilnya Jai, ada di anime Last and Go, season pertama dan kedua Ini saya belinya di toko yang sama dengan Spin Cobra yang kemarin Di Dolphin Tamiya Kalian bisa cek di sana, oke Kita unboxing dulu dosnya Ini dia Sama seperti Spin Cobra Ini kemasan boxnya masih plastik ya teman-teman Jadi ini benar-benar baru Untuk packagingnya ini top banget deh Bagus, rapih Dan brusnya juga tidak ada yang penyok Dan ini juga made in Philippine Untuk harga Proto Saber Evolution ini saya dapat di harga Rp. 164.000 Sama dengan Spin Cobra harganya Dan ini salah satu mobil yang sasisnya itu sama dengan sasisnya Spin Cobra ya teman-teman Jadi untuk sasis Proto Saber Evolution ini basicnya sama dengan Spin Cobra Tapi untuk bagian cup mesinnya aja itu yang berbeda Oke Dan ini adalah video pertama saya untuk unboxing Proto Saber Evolution model terbaru Rilisan terbaru maksudnya Karena di video lama itu saya hanya review dan rakit untuk Mini 4WD secondnya aja Oke kita buka dulu plastiknya Oke ini dia teman-teman Oke kita unboxing Bismillahirrahmanirrahim Tada Ini dia Oke Untuk bagian ban Semua mechanical series itu sama ya Oh iya Kita lihat dulu di bagian Dalam boxnya ini Untuk mechanical series yang original Dia ada cetakan komik Di dalam boxnya seperti ini Ini keren banget ya Untuk komik Itu dia detail banget Teman-teman Beda dengan animenya Kalau di anime Untuk sasis bagian-bagian ini dia gak begitu detail Kalau teman-teman ada yang punya komiknya Komen di bawah ya Saya penasaran bagaimana Kisah cerita Race & Go versi komik Ini J Oke Disini Bagian cup mesinnya Saya menyebutnya begitu Tutup Oke Lalu Ini bagian body Ini untuk bagian kanopinya Ini satu-satunya mechanical series yang kanopinya itu bisa dibuka Jadi ada Jadi ada Buka tutupnya Ini keren banget Cuman ada di mechanical series Protesable revolution ya Oke lalu Ini juga Ini kita dapat satu sub Di bagian belakang Lalu ini Untuk sub bagian roda depannya Jadi roda depannya itu sama dengan spin cobra Dia bisa belok kiri kanan ya teman-teman Ini manual box nya Sebenarnya sih untuk protesable revolution itu Versi KW nya sudah ada Itu mereknya WD Tapi Saya Dulu pernah beli mechanical series merek WD itu bug blender Tapi Jadi Waktu itu saya dapat mechanical series yang sasisnya itu Pengkok Enggak lurus Jadi saya Ya Enggak berani deh Beli mechanical series lagi Setelah itu Dan alhamdulillah Akhirnya Tahminya Ngerilis lagi Semua mechanical series nya Oke teman-teman Ini dia detail Untuk bagian sasis nya Ini mobil dengan Dengan tipe mesin yang canggih Kalau menurut saya Ini manual box nya Lalu kita dapat sticker Untuk sticker Saya rasa ini sama ya Dengan sticker Protoseber revolution yang Versi Biasa Standar Lalu Di dalam box nya Ada Ada print Seperti ini Jadi Untuk body Protoseber revolution ini Kalian bisa taruh Di sasis TZ Jadi kalian Juga bisa loh Untuk pakai Body ini Di Tamiya biasa Untuk dijalankan Oke kita coba Buka ya Isi dalamnya Oke ini body nya Ini Untuk kanopi nya Ini keren banget Dia ada Ada motif-motif Seperti ini Oke lalu Ini bagian sasis nya Sama seperti Spin cobra Sasis nya Oke lalu kita Buka Untuk bagian Cup mesin nya Oke ini dia Oke teman teman Disini DVD ini Saya cuma bikin Unboxing nya Saja Kalau kalian mau Lihat video Merakit nya Link nya ada Di deskripsi video Di bawah ya Jadi kalian bisa Lihat Bagaimana Cara Merakitannya Disana Oke Teman teman Terima kasih Sebelum Menonton video ini Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi See you